Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 14 November 2023 Berita utama harap tuah nomor urut Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi ditetapkan melalui rapat pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum Selanjutnya pengundian nomor urut akan dilakukan malam nanti Dan nomor urut yang didapatkan diharapkan dapat menjadi peruntungan di puncak pertarungan pemilihan presiden 2024 Berita selanjutnya, PLN rancang skema kompensasi PLN memastikan akan memberikan kompensasi akibat kebijakan pemadaman listrik bergilir yang telah terjadi akhir-akhir ini Skema kompensasi telah dirancang dan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan pasca bayar maupun pelanggan prabayar yang menggunakan token listrik Berita terakhir, seru-seruan di 810 Friendly Match Volume 2 Komunitas PPD 810 yang beranggotakan 16 orang perempuan akan kembali melaksanakan turnamen bulu tangkis bertajuk 810 Friendly Match Volume 2 Kegiatan ini akan diikuti oleh selebgram dan perempuan-perempuan berpengaruh di kota Makassar Serta akan menghadirkan dan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan menarik lainnya Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas